Intro Yo 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 what's up Sobat Juna Balik lagi di channel Junaway Kalian kalau ngebayangin seorang petinju pasti gak jauh-jauh dengan kekayaan dan kehidupan glamor Wajar aja sih pada dekade 2010 hingga 2019 lalu petinju kenamaan Floyd Mayweather Jr. bahkan menempati peringkat pertama atlet dengan pendapatan terbanyak selama satu dekade Pada periode itu ia meraup keuntungan 915 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 13 triliun rupiah Ia mengungkuli dua pesepak bola top Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga Tapi gak semua petinju bernasib glamor Beberapa bahkan ada yang hidup sengsara setelah pensiun dan hanya mengandalkan belas kasihan dari orang lain Mau tau seperti apa sih kisahnya? Eeeh tapi seperti biasa Buat kamu yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng Oh iya dan jangan lupa untuk subscribe juga channel lain kita Info Junaway yang akan membahas berbagai peristiwa unik seluruh dunia Rudy Lubbers Kisah memilukan petinju ini dialami oleh Rudy Lubbers Mantan petinju Belanda yang kini hidup menggelandang di sebuah mobil van rusak di Bulgaria Semasa kejayaannya ia bisa dibilang petinju yang cukup mentereng Ia pernah mewakili Belanda di ajang Olimpiade Tokyo 1964 dan Olimpiade Meksiko 1968 Gak cuma itu, Lubbers juga pernah mempunyai rekor mentereng 21 pertarungan tanpa kekalahan Yang paling diingat, Lubbers pernah bertanding melawan petinju legendaris Muhammad Ali di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 1973 Nama Lubbers pada saat itu sempat meroket dan menjadi perbincangan dunia karena berhasil menahan gempuran Muhammad Ali hingga 12 ronde walau akhirnya kalah angka Walaupun kalah, tapi Lubbers berhasil mematahkan sesumbar Ali yang berkata jika ia akan meng-KU Lubbers kurang dari 5 ronde Petinju yang bisa mengimbangi seorang Muhammad Ali jelas merupakan petinju yang hebat Tapi masa kejayaannya saat berkarir tinju ternyata tidak membuatnya hidup nyaman setelah pensiun Bisa dibilang titik balik kehidupannya terjadi saat ia terjebak dalam perangkap narkoba hingga menjadi seorang pengedar Karena itulah akhirnya ia ditangkap di Portugal pada tahun 1986 dan dipenjara selama 4 tahun Rudy Lubbers wordt in 1986 in Portugal opgepakt op verdenking van drugsmogel Fisiek bewijs ontbreekt Wel, had hij kontakt met een koppel dat betrapt werd met meer dan 300 kilogram hard Setelah keluar dari penjara, kehidupan glamournya sudah hilang tak berbekas Kini ia hidup sendiri dan hanya ditemani puluhan anjing liar peliharaannya Kejayaan yang pernah jadi sahabat akrabnya, kini hilang tak berbekas Rocky Lockridge Bukan hanya Lubbers, petinju top yang harus menderita di masa tuanya karena gaya hidup yang berantakan Kisah Rocky Lockridge ini juga memilukan Semasa karirnya, petinju kelahiran Washington, Amerika Serikat ini meraih total 44 kemenangan dan 36 diantaranya diselesaikan dengan cara KO-TKO Puncak kejayaannya terjadi saat ia meng-KO Roger Mayweather hanya dalam satu ronde sekaligus membuat Roger Mayweather menderita kekalahan pertama sepanjang karirnya Karirnya pun melejit setelah itu, uang jelas dengan mudah didapatkan Ketika ingin sesuatu, ia tinggal meminta pada promotornya dan selalu dituruti Kejayaannya semasa berkarir tinju perlahan sirna Ketidakmampuan Lockridge dalam mengelola keuangan ditambah gaya hidupnya yang hedon akhirnya membuatnya bangkrut pada tahun 2010 lalu Ia benar-benar kehilangan seluruh kekayaannya sampai saldo rekeningnya habis tak tersisa Lockridge pun menghabiskan masa tuanya menjadi gelandangan di jalanan kota Camden, Amerika Serikat Setiap hari, ia hanya menggantungkan hidupnya dari uang hasil meminta-minta di jalanan Typical of a fighter who has been on the top and now he's on the bottom From what I experience, my reading and knowledge of a fighter that one time great, now he's a bomb Dan pada Februari 2019 lalu, Lockridge akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 60 tahun karena penyakit stroke yang dideritanya Orlando Javirto Kalau mantan petinju top aja bisa mengalami kesulitan di hari tua, apalagi petinju yang tidak terlalu mentereng prestasinya Seperti kisah mantan petinju profesional asal Filipina ini, namanya Orlando Javirto Selama karir tinjunya, ia melakoni 15 pertandingan dan meraih 7 kemenangan serta 8 kekalahan Karir tinju Orlando yang tidak terlalu bagus disebabkan oleh kebiasaan buruknya yang selalu merokok dan mabuk setiap saat Kini, ia menghabiskan masa tuanya menjadi gelandangan di kota Honolulu, Hawaii Awalnya, ia memutuskan hijrah dari Filipina ke Amerika Serikat demi meningkatkan karir tinjunya Karena di negara inilah tempat Muhammad Ali berada, petinju idola Orlando semasa muda Walaupun hidupnya kini tidak seperti yang diharapkan, tapi Orlando tetap tidak menyesali keputusannya hijrah ke Amerika dan menjadi petinju Karena Amerika merupakan tempat impiannya sejak masih muda Saya sudah di sana, sekarang saya di Amerika Serikat Ini tempat yang terbaik, saya gembira di sini sejak lama Sugi Yanto Next, kali ini kita pindah ke Indonesia Di negeri kita ini, masalah tentang kesejahteraan mantan atlet memang sudah mendarat daging Seringkali terdengar mantan atlet yang terpaksa menjual medali demi bertahan hidup Kisah mantan petinju nasional asal Malang, Sugi Yanto ini juga memilukan Ia terpaksa dipasung oleh keluarganya karena menderita gangguan mental Bahkan, Sugi Yanto sudah menjalani pemasungan hingga 10 tahun Dilansir jatim Times Network selama karirnya Sugi Yanto bertanding sebanyak 18 kali di kelas ringan Namun, suatu hari setelah bertanding tinju, tiba-tiba Sugi Yanto kerap mengamuk dan dinyatakan terkena gangguan mental sehingga terpaksa dipasung Keterbatasan biaya membuat penyakit gangguan mental Sugi Yanto tidak ditangani dengan baik Kisah Sugi Yanto ini jelas menambah daftar panjang mantan atlet nasional yang menjalani masa tuanya dengan kondisi yang tidak diinginkan Ya, semoga kisah para mantan atlet nasional ini bisa segera dicari jalan keluarnya ya Nah, itu dia cuy beberapa kisah petinju yang menjalani masa tuanya dengan kondisi sulit Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian Sampai jumpa di video Junaway selanjutnya ya guys Terima kasih Terima kasih